Kitab Zaharia, Pasal 4 Kaki Pelita dan Kedua Pohon Zaitun Kemudian malaikat yang berbicara kepada ku datang dan membangunkan aku. Aku seperti orang yang bangun dari tidur. Kemudian malaikat itu bertanya kepada ku, Apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat kaki pelita emas yang kokoh. Ada tujuh pelita pada kaki pelita itu dan ada mangkuk di atasnya. Ada tujuh buah pipa yang berasal dari mangkuk itu. Tiap pipa menuju ke setiap pelita. Ada dua pohon zaitun pada mangkuk itu. Satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Kemudian aku bertanya kepada malaikat yang sedang berbicara kepadaku, Tuhan, apa maksudnya itu? Malaikat yang berbicara kepadaku mengatakan, Apakah engkau tidak tahu itu? Tidak Tuhan, jawabku. Ia berkata, Inilah pesan dari Tuhan kepada Zerubabel. Pertolonganmu tidak berasal dari kekuatan dan kuasamu. Tidak, pertolonganmu datang dari rohku. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Gunung yang tinggi itu seperti tempat yang rata bagi Zerubabel. Ia membangun rumah Tuhan, Dan ketika batu yang terpenting diletakkan di sana, Orang akan berteriak, Indah, indah. Pesan Tuhan kepadaku juga berbunyi. Zerubabel akan meletakkan dasar bagi rumahku dan menyelesaikan pembangunannya. Kemudian engkau tahu Tuhan yang maha kuasa mengutus aku kepadamu. Umat tidak akan malu terhadap permulaan yang kecil dan mereka menjadi sangat bahagia. Bila mereka melihat Zerubabel dengan tali pengukurnya, Mengukur dan memeriksa penyelesaian bangunan. Ketujuh sisi dari batu itu menggambarkan mata Tuhan yang melihat ke segala arah di bumi. Kemudian aku berkata kepadanya, Aku melihat sebuah pohon zaitun, Satu di sebelah kanan kaki pelita, Dan satu di sebelah kirinya. Apa arti kedua pohon zaitun itu? Aku juga berkata kepadanya, Aku melihat dua cabang pohon zaitun pada pipa emas dengan minyak berwarna emas yang mengalir di sana. Apa artinya itu? Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, Apakah engkau tidak tahu artinya? Aku mengatakan, Tidak Tuhan. Jadi, ia mengatakan, Itu menggambarkan dua orang yang dipilih untuk melayani Tuhan di seluruh dunia.